Baik Smart City People, berjumpa di Smart City Dialog untuk hari ini. Di siang hari ini kami menyiarkannya langsung dari kantor KPU Kota Makassar di detik-detik persiapan, finalisasi, ataupun untuk simulasi dan saat ini memang hari-hari yang sedang ditunggu-tunggu untuk masa pendaftaran calon pemimpin ataupun calon kepala daerah Kota Makassar di Pilkada 2024. Ini adalah Pilkada Serentak yang sepertinya merupakan sejarah di Indonesia karena ada sekitar berapa ratus ya Pilkada yang berjalan serentak di seluruh Indonesia ya maksud kami. Dan untuk itu di hari-hari yang sangat spesial ini, hari-hari yang sangat penting ini kami berkesempatan untuk bisa langsung menjumpai dan mengambil waktu dari Ketua KPU Kota Makassar, Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat. Terima kasih ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya dan kami sangat mengerti bahwa ini adalah hari-hari tersibuk hari-hari memulai kesibukan yang nanti akan terus berjalan di dalam menyongsong Pilkada Serentak tahun 2024 ini ya khususnya di masa 2-3 hari ke depan adalah masa pendaftaran calon pemimpin kepala daerah calon wali kota dan wakil wali kota-kota Makassar untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, hari ini bersama kami di smartcitymakassar.com Anda bisa menyaksikannya dalam podcast ataupun di YouTube smartcitymakassar.official untuk perbincangan kami bersama Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat, Ketua KPUD Kota Makassar tentang tahapan-tahapan yang akan segera dimulai. Sebenarnya tahapannya sudah dimulai dari beberapa waktu sebelumnya tetapi akan ke depannya dimulai dengan momentum pendaftaran kepala daerah, calon-kepala daerah, calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024 ini. Apa saja persiapan-persiapan dan hal-hal yang mungkin akan disampaikan oleh KPUD Kota Makassar baik kepada para calon maupun kepada masyarakat, kepada pendukung khususnya yang biasanya juga akan melakukan euforia pada saat pendaftaran. Begitu ya Pak Andi Yasir. Nah, saat ini memang kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan akan menunggu ya KPUD Kota Makassar ini sedang siap-siap menerima tamu ya untuk masa pendaftaran. Apa saja saat ini Pak yang sedang disiapkan oleh KPUD Kota Makassar untuk khususnya menjelang pendaftaran? Silakan Pak. Yang pertama sama saya ucapkan Alhamdulillah dulu. Kami dari KPUD Kota Makassar sesuai amanah dari PKPUD 2 tahun 2024 tentang jadwal pilkada. Kami dari KPUD Kota Makassar sampai pada saat ini yaitu tanggal 26 Agustus, kami dari 24 kemarin hingga 26 itu kami telah menyampaikan pengumuman tentang pendaftaran yang akan diadakan pada tanggal 27 Agustus dari pukul 8 sampai pukul 16 sore, begitu pun tanggal 28 jam 8 sampai jam 16 sore dan terkhusus untuk tanggal 29 kami membuka dari jam 8 pagi hingga jam 23.59 malam hari untuk menerima pendaftar bakal calon wali kota Makassar. Sebenarnya kan tahapan sudah dimulai dari kapan nih Pak sebelum masuk di proses pendaftaran ini? Seperti yang saya ucapkan tadi, berdasarkan amanah PKPUD 2 tahun 2024 tentang jadwal tahapan pilkada jawabat jadwal tahapan pilkada itu dibagi dua saat perencanaan dan saat pemilihan dari perencanaan kemarin dimulai dari akhir bulan 2 sampai kemarin proses perekrutan ad hoc jadi kami telah merekrut tingkatan ad hoc, tingkatan kecamatan itu PPK di bulan Mei, kami juga merekrut kemarin tingkatan kelurahan yang sering kita sebut PPS dan kemarin juga ada tahapan mat mutarli, pemutahiran data pemilih Alhamdulillah dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli dan kita sudah lewati, kita sudah juga bersidang pleno terbuka yang berjenjang dari tingkatan kelurahan, kecamatan dan tanggal 10 Agustus kemarin tingkatan KPU Kota Makassar kita telah menetapkan daftar pemilih sementara kurang lebih 1.040.000 sekian jadi sekarang kita masuk pada tahapan yang beririsan dengan tahapan pengumuman dalam data ini yaitu tahapan DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan ketika ada masuk data bukti di jur bukti di jur yang diberikan untuk menjadi pembanding data DPS kemarin, itu bisa merubah, bisa menambah atau berkurang terkait DPS kemarin, kami menentukan juga jumlah DPS untuk KPU untuk pemilihan pilkada ini, jumlah DPS itu 1.877 DPS karena ada 7 DPS lokasi khusus loksus namanya, yaitu lapas 3, hutan 2, permata di daerah permata itu daerah ini, apa namanya untuk lokalisasi penyakit gitu iya, daerah Dangkok situ dan yang satu itu untuk PIP yang di Sotami sana jadi untuk khusus yang berpenyakit Kusta nah itu dilokalisir ya Pak ya? lokalisir, kebuatan 1 DPS oke, dikebuatan 1 DPS di lingkungan itu ya oke, baik nah, artinya sekarang tadi kalau berbicara dari acuan data pemilih sementara yang akan menjadi acuan yang 1 juta sekian itu Pak? 1.040.000 1.040.000 ya dan tadi DPS-nya yang tersebar adalah 1.877 di seluruh kota Makassar ini tentunya bisa memudahkan akses masyarakat ya 1 DPS itu kurang lebih bisa memprovide berapa pemilih Pak? ya, 1 DPS untuk pilkada ini itu pemilih di dalamnya adalah berjumlah maksimal 600 oke, 600 waktu pemilu kemarin kan 300 di pilkada ini karena hanya 2 kotak suara yaitu gubernur dan wali kota jadi jumlah 1 DPS itu maksimal 600 pemilih ya, dan waktu pemilihan dibuka masih tetap sama ya Pak? dari jam, berapa jam? 7 pagi? ya, jam 7 pagi hingga jam 12 siang jam 7 pagi sampai 12 siang baik, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi bagaimana teknis-teknis pada saat masyarakat akan ke TPS apa saja yang akan dipersiapkan tetapi untuk yang saat ini karena menjelang hari-hari pendaftaran yang akan dibuka selama 3 hari tanggal 27, 28, dan 29 tentunya persiapan di internal KPU sendiri itu juga semakin masif gitu ya Pak Yaser ya kira-kira apa saja Pak yang dari secara internal di lingkungan KPU sendiri yang disiapkan untuk menerima tamu-tamu yang akan mendaftar ini? ya, sama yang mungkin Ibu saksikan ketika datang ke kantor kami menyiapkan penerimaan tentu dengan dasar yang saya mau bilang begini kami menyiapkan itu bagaimana pendaftar itu diterima dengan baik, meriah, dan sama terima baik, meriah, dan sama perlakuannya sama siapapun yang datang pasang calon yang datang mendaftar KPU Kota Makassar membuat perlakuan yang sama di internal yang kita saksikan kami menyiapkan proses penerimaan itu mulai dari nanti di depan pagar hingga di parkiran KPU Kota Makassar yang kita ubah menjadi tempat tunggu untuk pendukung dan kami akan terima di lobby KPU Kota untuk pasang calon beserta partai pengusungnya ya, berapa banyak yang mungkin secara kapasitas di ruangan pendaftaran ini yang lain bisa menunggu di luar tetapi yang bisa diakomodir masuk ke ruangan pendaftaran itu berapa banyak Pak? Tadi pagi kami melakukan simulasi internal untuk mengukur kapasitas ruangan dan kapasitas ruang tengah yang kami sediakan untuk ruang tengah yang kami ubah menjadi ruang tengah itu itu maksimal kurang lebih sekitar 95 kita terima masuk untuk masuk ke ruang pendaftaran itu kami batasi hanya sekitar 20 orang 20 orang itu sudah masuk pasang calon beserta keluarga, istri atau suami pengantar dan ketua-ketua partai pengusung jadi ini harus jadi catatan ya buat para partai pendukung ataupun simpatisan yang juga nanti tentu bersemangat untuk mengantar para pasangan calon untuk mendaftar ke KPU ya jadi dengan kapasitas yang terbatas tentunya harus bisa saling pengertian bahwa ruangan di dalam KPU juga terbatas kemudian yang lain bisa menunggu di luar ya di area parkiran nah kami melihat bahwa di area parkiran itu juga KPU sudah menyiapkan sebuah panggung dengan tulisan mimbar demokrasi itu sebenarnya tujuannya untuk apa Pak Adiasir? tujuan mimbar demokrasi itu sebenarnya kami sediakan untuk pasang calon menyampaikan pendapatnya menyampaikan sepatah dua kata dan juga dijadikan tempat untuk wawancara media oh oke jadi memang sudah disiapkan ya kalau ada yang ingin menyampaikan visi misi mungkin tetap bisa diberikan waktu di situ ya dan mungkin dari pasangan calon juga sudah menyiapkan prosesi-prosesi seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan kita juga melihat di proses pendaftaran pilkada itu masing-masing ingin menampilkan keunikan-keunikan tersendiri ya Pak Andi Muhammad Ngasir nah dari segi pengamanan sendiri karena kan ini mengingat pendaftaran biasanya juga akan penuh ya dengan para simpatisan, sukarelawan, partai pendukung dan lain sebagainya ini apakah dari KPU juga sudah menyiapkan hal itu Pak? siap kami dari KPU Kota Makassar sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Makassar untuk melakukan pengamanan terkait untuk pendaftaran sebentar jam 16 atau jam 4 sore kami melakukan simulasi pengamanan dengan jajaran Polrestabes Kota Makassar ada berapa banyak nanti yang bisa yang disiapkan Pak untuk pengamanan? ya itu yang masih lagi di mapping sama teman-teman pengamanan jumlah personil yang dibutuhkan itu di mapping dari hasil simulasi pengamanan yang kita gelar sebentar sore jadi yang jelas KPU sudah sangat siap ya untuk menerima tamu-tamu para bakal calon yang tentunya juga sedang mempersiapkan saat ini ya Pak Andi Muhammad sedang waktu 3 hari tanggal 27, 28, dan 29 29 bahkan dibuka sampai penutup hari ya jam 11 malam 2, 3, 5, 9 oh 2, 3, 5, 9 1 menit sebelum jam 12 ya sebelum pergantian hari jadi memang waktunya sangat panjang nah kalau boleh di-spill nih Pak Andi Muhammad Yasser apakah ada gambaran nih kira-kira perkiraannya ada berapa pasangan calon bakal calon yang akan datang mendaftar nih? jadi kami KPU Kota Makassar itu sifatnya menunggu oke siapapun pasangan calon yang ingin mendaftar pada tanggal 27 hingga 29 nanti ya berdasarkan surat permohonan permintaan jadwal ya untuk mendaftar saat ini sudah dua yang masuk ya permintaan jadwal mendaftar semua di hari Kamis hari terakhir hari Kamis? hari Kamis tanggal 29 29 semua meminta sudah ada dua pasangan calon tapi pada prinsipnya kami dari pihak KPU itu hanya dapat meregister permohonan waktu itu dan kami tetap menunggu secara fisik pasangan calon yang datang untuk mendaftar jadi pastinya memang harus pada saat datang saat datang ya kalau surat ya bisa saja silahkan disampaikan silahkan masukkan nah kira-kira kalau dari gambaran KPU dia sendiri dari mapping waktu mungkin ya proses pendaftaran itu membutuhkan waktu berapa lama ya? proses pendaftaran yang lama sebenarnya yang kita tidak bisa pergi situ proses arak-arakan dari dari masuk ke perugnas ini kalau proses secara administrasi pendaftaran itu kurang lebih 30 sampai 45 menit administrasi yang butuh waktu lebih lagi itu ketika setelah administrasi mengurai masa mengurai masa karena kita harus mengurai masa dulu baru menerima pendaftaran selanjutnya agar tidak ada pertemuan dan itu per waktunya harus ada berapa jam untuk mengatasi hal itu? dari kami berhitung dari proses datang ke KPU registrasi sampai selesai itu kurang lebih 3 jam untuk kosong area KPU setelah itu kita terima lagi pendaftaran pasangan calon dari pihak pengamanan yang nanti akan bisa meng-clearkan area ya begitu sebelum kedatangan pasangan calon berikutnya ya Pak Andi Asir nah kira-kira dalam administrasi itu apa saja yang akan difinalisasi oleh KPU pada saat menerima? jadi untuk administrasi itu ada sekitar 4 surat yang kita terima tapi itu hanya memverifikasi dari uploadan silon jadi setiap partai itu setiap partai dan setiap tim tim Paslon LO Paslon kita bisa buatkan satu akun silon namanya di akun silon ini disitu di upload B persetujuan parpol B1WK ya sekarang namanya B persetujuan parpol dengan B persetujuan calon oh oke persetujuan calon terus ijasa SMA minimal minimal SMA minimal SMA kalau ingin dicantumkan gelarnya tentu dia harus mengupload juga ijasa-ijasa ijasa terakhir ya oh iya ijasa terakhir ya yang tertinggi atau minimal SMA minimal SMA jadi kalau ingin dicantumkan gelarnya silahkan masuk ijasa-ijasa tapi itu sudah dilakukan sebelumnya ya Pak Andi Muhammad Yasser mereka jadi permintaan ke akun silon itu dilakukan sebelum datang sebelum datang untuk mendaftar kan tinggal di upload saja jadi hanya butuh beberapa jam oke karena melalui aplikasi ya setiap bakal calon itu sudah dibuatkan akun sendiri-sendiri ya untuk termasuk KTP kami harus melihat yang mendaftar itu yang datang pasang calon itu benar orangnya jangan sampai kata-kata yang lain yang mendaftar lain wah itu bahaya ya kayak hujan-hujan itu pakai iya terlihat yang datang jokinya oke tapi insya Allah di Makassar akan berjalan lancar proses pendaftarannya para bakal calon juga tentunya sudah mempersiapkannya ya Pak Andi Muhammad Yasser nah setelah ini ya mungkin singkat saja nanti masih dalam kaitan proses pendaftaran setelah ditutupnya pada tanggal 29 itu langkah selanjut dari KPU ini akan masuk di tahapan apa-apa Pak Andi Muhammad Yasser oh iya sekedar saya coba mundur sedikit kami pada tanggal 25 kemarin telah melakukan juga simulasi oke simulasi pengamanan tes kesehatan ada ada 20 item pemeriksaan oke 18 itu menyangkut fisik dan jiwa dua itu dengan narkoba BNN rumah sakit yang telah kami tetapkan menjadi tempat tes kesehatan adalah rumah sakit pendidikan UNHAS rumah sakit pendidikan UNHAS untuk jadi begini antara pendaftaran dan tes kesehatan itu waktunya beririsan juga oke untuk tes kesehatan itu dibuka dari tanggal 27 hingga 2 September dari 27 Agustus hingga 2 September jadi ketika ada pasangan calon yang datang ke kantor KPU mendaftar setelah selesai proses administrasi verifikasi yang kita lakukan kita akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan oke jadi tidak boleh dilakukan sebelum itu ya Pak ya harus dilakukan setelah proses pendaftaran dan itu juga ternyata sangat mapet ya deadline-nya ya kalau mendaftarnya tanggal 29 hanya punya waktu kurang lebih 3-4 hari ya untuk menyelesaikan medical check-up insya Allah bisa karena kami sudah koordinasi kemarin untuk satu pasangan calon itu membutuhkan waktu pemeriksaan itu 9 jam tapi bisa paralel untuk satu calon satu calon itu itu membutuhkan waktu 9 jam paling lama kurang lebih 9 jam seharian Pak ya seharian untuk proses medical check-up dengan narkoba juga dilakukan di satu tempat di rumah sakit penilikan UNHAS yang tentu juga di sana sudah dilakukan pengecekan kesiapan-kesiapan dari para tenaga kesehatan yang akan melakukan check-up jadi memang rekomendasi untuk tes kesehatan itu keluarnya dari KPU setelah proses pendaftaran diberikan kepada pasangan calon kemudian pasangan calon akan membawanya ke rumah sakit rumah sakit juga akan melakukan pengecekan lagi benarkah surat ini sudah diterbitkan oleh KPU jadi yang setiap yang mendapatkan referensi pemeriksaan kesehatan itu tentu juga sudah diverifikasi oleh KPU hasil dari pemeriksaan itu hanya dua memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat itu sudah harus diterima oleh KPU paling lambat 2 September yang akan mengantarkan apakah langsung dari rumah sakit atau dari pihak calon Pak rumah sakit dari rumah sakit misalnya kami menjaga kerasian itu jadi kami juga mendampingi dari pihak kami KPU Makassar itu dari pihak komisioner proses penerimaan itu kami berlima begitu pun nanti pendampingan untuk kesehatan misalnya kami juga dampingi ya baik dan ini karena keterbatasan waktu Pak Andi Muhammad Yasser mungkin bisa tentukan lagi setelah pemeriksaan kesehatan jadwal kampanye mulai kapan Pak? jadwal kampanye itu kami masih menunggu jadi belum langsung begitu keluar tes kesehatan masih akan ada proses ada proses setelah keluar surat kesehatan 2 September akan ada proses penetapan tanggal 22 September dulu jadi belum langsung masuk kampanye penetapan dulu 22 September tanggal 23 itu pencabutan nomor urut baru masuk masa kampanye wah oke masih ada kurang lebih 1 bulan ya prosesnya jadi harus bersabar dulu karena tentu apapun yang dilakukan sebelum ada ketokan palu dari KPU untuk penetapan bakal calon itu hal-hal di luar itu tentu akan menjadi tanggung jawab ya dari para bakal calon sendiri jadi masih ada lagi nih setelah proses pendaftaran untuk Anda yang menyaksikan perbincangan ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan setelah itu KPU akan melakukan verifikasi administrasi secara internal dari segala kelengkapan kemudian penetapan bakal calon di akhir September nanti jadi mungkin jadwal kampanye akan dilakukan setelah itu gitu ya Pak Andi Muhammad Yassir apa yang ingin Pak Andi Muhammad Yassir sampaikan nih kepada para bakal calon dulu nih yang akan melakukan proses persiapan untuk pendaftaran yang saya mau sampaikan ini hanya persoalan bagaimana pasang calon peserta tim dan pengantar pendukung itu ketika menuju ke KPU itu dengan proses yang apa ya proses yang tentu dengan menghargai-menghargai apa ya keamanan lalu lintas dengan datang dengan kondusif sampai ke kantor KPU Ketama Kasar kami meminta pesan calon itu untuk mengatur tim beserta simpatisan yang ingin mengantaranya ke KPU Masar tidak melakukan arah-arakan yang sifatnya mengganggu lalu lintas dan ataupun merusak segala macam jadi harus bisa mengkoordinir secara internal dari para bakal calon itu sendiri dengan para simpatisan pendukung partai agar bisa tetap rapi ya yang jelas KPU tadi akan menerima baik Pak apa tadi kami menerima baik dengan cara baik dan meriah dan baik meriah dan ini apa sama perlakuan baik meriah sama perlakuannya jadi jangan khawatir ya jadi dari Bapak Ibu yang nanti akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon pemimpin di Kota Makassar selanjutnya ini bisa saling menghargai hak-hak masyarakat tentunya para arah-arakan arah-arakan yang nantinya juga akan dipersiapkan ini bisa tetap menjaga kondisi lalu karena arah ke KPU Kota Makassar termasuk salah satu rute yang padat begitu ya apalagi kalau mengambil jam-jam sibuk ya di jam-jam sore hari begitu ya jadi memang ini adalah jam-jam padat baik selanjutnya mungkin Pak Andi Muhammad Nasir bersama-sama menyampaikan himbawannya kepada masyarakat dan para simpatisannya Pak kalau tadi kan untuk bakal calon ini kepada masyarakat dan simpatisan jadi begini kami dari KPU Kota Makassar mempunyai target pemilih itu 70% saya hanya mengibau kepada masyarakat Kota Makassar yang mempunyai hak pilih jangan lupa hari Rabu tanggal 29 November 2 tahun 2024 ayo kita datang ke TPS memilih pilihan tak tentu dengan yang bersifat rahasia semoga pilkada ini kita sama-sama saling bahim membahu untuk menciptakan pilkada yang jujur aman dan mandiri ya baik terima kasih Pak Andi Muhammad Yasir demikian untuk Anda smart city people untuk perbincangan kami langsung dari ruang ketua KPU Kota Makassar Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat bagaimana persiapan pendaftaran dari sisi internal KPU dan hal-hal lain yang sudah beliau jelaskan untuk kita semua semoga itu menjadi perhatian dan proses pendaftaran ini bisa berjalan lancar tertib aman seperti apa yang juga diharapkan oleh KPU dari internal KPU akan menerima dengan baik meriah dan sama siapapun yang akan datang mendaftar ke KPU dan ingat tadi pesan-pesan dari Pak Yasir untuk masyarakat jangan lupa tanggal 29 November menggunakan hak pilihnya datang ke TPS ayo ke TPS dan kita sukseskan untuk pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024 terima kasih banyak ya Pak Andi Muhammad Yasir Arafat untuk waktunya sudah bersama smartcitymakassar.com semoga lancar segalanya komisioner KPI juga diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa bekerja secara terus menerus menyukseskan untuk pilkada ini kami sekali lagi berterima kasih selamat bekerja Pak Andi Muhammad Yasir Arafat kita berjumpa lagi smartcitypeople di edisi selanjutnya saya Sylvana sampai jumpa wassalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam ya Pak saya mau bikin opening untuk solusi media karena masak masak